Orang Buta dan Gajah Seorang raja berabad-abad lalu mengalami kerepotan dengan para menterinya mereka terlalu banyak berbantah sehingga menyaris tak mengambil perputusan apapun meskipun demikian ketika raja yang penuh kuasa mengelar festival untuk yang istimewa mereka semua bisa sepakat untuk cuti bersama itu adalah festival yang sangat meriah dan inilah puncak dari perayaan akbar itu raja menonton sendiri sekor gajah kerajaan mengikuti sang gajah masuklah tujuh orang buta sejak lahir raja mengatakan kepada tiap orang ini adalah gajah apakah gajah itu tanda raja dengan suara lantang menurut pertimbangan dan pendapat saya dan akhir yang akhir ini kata si buta pertama dengan keyakinan penuh gajah adalah sejenis ular celoteh ngawur seru si buta kedua gajah terlalu keras untuk dianggap ular fakta sebenarnya dan aku tak pernah salah gajah adalah bajak petani jangan konyol cem moe oh si buta ketiga gajah adalah kipas dan palma kalian orang-orang yang orang-orang bayah tawa si buta keempat yang marah meraba kelapa kepala gajah kepala gajah jelas-jelas gantong air besar mustahil sungguh mustahil sergah si buta kelima yang meraba badan gajah gajah adalah batu karang besar omong kosong teriak si buta kelima yang meraba kaki gajah gajah adalah batang pohon dasar orang-orang picik seringai si buta terakhir aku akan beritahu kalian apa sebenarnya gajah itu gajah adalah semacam pecut pengusir lalat aku tahu aku bisa merang sakit kanya aku tahu sampah kerja itu lar tidak bisa bergantong mana bisa kerja itu dan orang-orang buatlah itu mulai begitu senyit berbantah dan berteriak dan berdiri dan sampai ber saat para pra cuwi raja melerai tawuran orang-orang buta itu kerumunan orang di stadion mencemo oh para menteri yang terdiam dan malu setiap orang dari sana memahami maksud raja melalui pelajaran itu tunjuk pernahkah kamu bertengkar atau berkawahi dengan temanmu karena kamu tidak setuju akan sesuatu apa yang kamu merasakan merasa kuat kamu pikir kamu yang terbaik bahwa idemu benar dan ide orang yang lain salah apa yang bisa kamu pelajari dari cerita ini bekerja sama dengan teman bayangkan bayangkan apa yang bakal terjadi jika orang-orang buta itu berumpuk buk dan menggambungkan gagasan mereka betul mereka akhirnya akan tahu gajah itu sebenarnya apa jadi daripada bertengkar dengan temanmu lebih baik kamu bicara dengan mereka dan kemudian kamu akan menemukan ide yang baru dan lebih menyeluruh dan persahabatan yang indah berjaya